Hai nih kalau tidak tangan ya gen gua macan itu pun Oh ini ngetan terus gue macan apa enak macan macan yang harus di go sepuluhnya ntar ini sama jam lagi nasi lewat ini ini tidak tapi di rumah ini 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 apa-apa ini ini saya 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 biasa itu sudah ini saya jiwa i di saya ikut wah Terus gua janggut Selanjutnya mengenai gua macan dan gua janggut ini ya walaupun pari basahnya gede ini sak Dan yang bakso tidak jadi masalah lah saya pun awalnya terkejut ada gua yang tembus sampai terban Jadi saya pun penasaran dan namanya juga mengerikan yaitu gua macan Jadi saya kepo-gupoh buru-buru datang ke lokasi ini Begitu saya datang dalam hati saya itu begini lolo lolo Lah gua ini kok kursa dantang bakso tetapi ya tidak masalah Walaupun pari basahnya gede ini sak dantang bakso ini juga sebuah kebanggaan di wilayah Bojonegoro Karena di Bojonegoro itu jarang sekali ada gua Ada pun yang unik dan menarik di kawasan gua macan yang ombone sak lambe dantang bakso itu tadi Memang pemandangannya itu ekstrim bagus seperti ini ya Nah jadi ini di sela-sela bukit itu ada jalan yang masih alami sifatnya seperti ini Sekarang kita lupakan saja gua yang ombone sak lambe sublop bakso itu tadi Kita mereview melihat keindahan alam yang ada di lokasi kawasan gua macan itu tadi Nah itu di depan memang ada beberapa tempat yang ekstrim Disitu juga banyak eleng-eleng atau lubang-lubang itu juga sudah dinamakan gua Ya tidak tahu Bagi konco-konco yang ingin datang ke tempat ini Sebaiknya Oh rumpungan ya Jangan sendirian Yang minimal Empat orang lah Nanti basok desa mori gunung Setelah itu ternyata pada warga Pak, bu, bumbi, ges Itu pun wastani gua macan Nanti pasti juga bisa tahu Untuk menuju gua macan tersebut dari perkampungan desa morong gunung Kita melewati jalan seperti ini sekitar 2 km Dan jalan ini adalah sekedar jalan makadang Bagi anda sekalian yang ingin tahu Langsung saja anda menjujuk kampung atau desa morong gunung Lalu dimana anda berhenti disitu Tanya kepada orang kampung Pak, bu, yang kan dipun wastani Gua macan atau gua janggut Niku pun di Nanti pasti dikasih tahu Nah sekarang kita sudah sampai di gua macan atau di gua janggut Di antara sela-sela bukit ada semacam jalan Bisa juga dikatakan itu bekas kali Karena sekarang musim kemarau Maka tersebut Ya bisa jadi kali Bisa juga jalan Di sebelah kiri adalah jalan Di sebelah kanannya adalah kali atau parit Namun bila mana di musim penghujan Ya usahakan anda Jangan kemari ya Karena ini kalau musim penghujan Susah sekali Kendati pun di musim kemarau sebaiknya anda Jangan membawa sepeda motor metik Eman-eman Lebih baik anda membawa motor bangkelan atau motor ojekan Jadi letak gua nya itu Di atas itu di lereng bukit di sebelah kanan Ya gua nya tidak terlalu besar Selanjutnya mengenai gua ini Bila anda suatu saat masuk ke sini Dan nanti ada narasi cerita mitos yang berlebihan Apabila anda tidak percaya Ya sebaiknya anda diam Kita bisa kan pura-pura percaya Karena kita pun harus menghargai cerita orang lain Walaupun ada cerita yang berlebihan Terus dalam hati anda menganggap itu gedabus Ya sebaiknya kita itu pura-pura percaya saja Oke itulah pesan dari Pak D ya Ini adalah satu-satunya gua Yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro Dan gua ini belum terlalu banyak diketahui oleh masyarakat luas Kecuali orang kampung ngorong gunung kecamatan Bobulan Nah ada pun gua itu orang kampung menamakan gua macan Terus ada lagi gua janggut Terus ada lagi gua apa ya tadi lupa itu ya Ada pun letak gua ini berada jauh dari pemukiman penduduk Dan ini di depan itu ada semacam jalan setapak Jalan itu terletak antara selah-selah kedua bukit Nah itu di depan ada sepeda motor Jadi dari sepeda motor itu naik Sekitar berapa itu ya 20 meter Itu di sebelah kanan itu Kelihatan ya ada lubang-lubang gelap Itulah yang disebut dengan gua macan Selanjutnya mengenai suasana di tempat ini Kita putar kamera ke arah kanan Nah jadi saya pun berada di atas bukit Andai kata suara ini gemerubuk Ya berarti itu adalah suara angin Jadi kawasan ini jarang sekali diambah manusia Kecuali orang-orang yang berkepentingan mengerjakan Apa itu namanya Tanam persil di lahan perhutani Nah untuk orang Bojonegoro Perlu diketahui dan ya wajib tonton ya Ini adalah satu-satunya gua yang paling besar Di wilayah Kabupaten Bojonegoro Kan sebelum ini gua di Bojonegoro itu Gua Lowo yang ada di Nander Ya gua nya seperti itulah tidak terlalu besar Namun ini ada penemuan baru Berupa gua macan Berada di lereng bukit seberang itu Oke baiklah kita dekati gua itu seperti apa Mudah-mudahan di gua itu tidak ada macannya Namun walaupun gua itu sudah tidak ada macannya Kita pun harus tetap waspada Siapa tahu ada kehidupan selain macan Saya turun Ada di sela-sela bukit Terus gua macan itu ada di sebelah sana itu atas Jadi kita kali ini turun dulu ke kalen atau ke parit Setelah ini kita naik lagi Untuk semua warga wilayah kota Bojonegoro Perhatikan baik-baik ya Ini satu-satunya gua yang paling besar Di wilayah Kabupaten Bojonegoro Namanya Gua Macan Letaknya ada di kampung Ngorong Gunung Kecamatan Bobulan Bojonegoro Untuk masuk ke lokasi ini jauh sekali Usahakan Anda kalau masuk Jangan membawa sepeda motor metik Ya minimal ya memakai supra-ek Atau motor-motor bangkilan Motor ojek itu Yang penting jangan memakai metik Mungkin tempat ini Nantinya itu ya Kalau video ini pirai Bisa jadi dipakai untuk objek wisata kali ya Terus Disini ada dua buah gua Yang satu Gua Macan Yang satu Gua Janggut Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan selamat Buddha selamat Mulai selamat Tansah binaringan selamat Di depan saya ini Satu buah gua Ya kalau di kamera itu kecil Karena tidak ada pembanding Nah pembandingnya adalah Pohon pisang ini Jadi disini Kelihatan cilik sekali ya Nah jadi seperti ini Ini yang namanya Gua Janggut Terus disebelah Gua Janggut Itulah Disebut dengan Gua Macan Ya kalau dibandingkan dengan Wilayah Tuban Memang Tidak seberapa Karena kalau di wilayah Tuban Pengel itu Gua Singmodel Pie Ada Nah Inilah yang disebut dengan Gua Macan Aduh Tadi itu saya naik dari Sana ya kita putar kameranya ya Nah Naik dari sana Kesini Ya namanya Napasi Wong Tua Menggeh-menggeh Gua ini bikin heboh Masyarakat Kampung Ngorong Gunung Nah Konco-konco Mengenai Gua terbesar di Kabupaten Bojonegoro Seperti inilah Inilah yang disebut dengan Gua Macan Terima kasih Selanjutnya Monggo-monggo Konco-konco Yang ingin kunjung Ketempat ini Khususnya Masyarakat Bojonegoro Kan di Bojonegoro Tidak ada Gua Barulah ini ada Gua sebesar ini Nah Ini ada Sebuah Batu Gunung Mencil Bu Badan Dara Tenglet Enggih Mungkin Sih Jepun Wastani Gua Macan Ini Gua Macan ini pun Dibu Pas Termas Oh Nol Tso Sih Gua Canggut Termas Enggih Regg H Maha Tentu Ngatang Ngorong Malah nauc Gua Gachi Ven Ma In Oh saya bu bau menawi ngertes kok diwasta nih gua macan tapi gua ini berpontasi tanya Oh ya ngerti macan tapi masanya pun buat nonton Yang ini pun yang buat nonton Yang ini pun yang buat nonton Oh ya katanya jangkut nonton Dan ini pun yang di sini yang di sini Yang ini tuh nonton yang mewah tuh nonton lagu macan abone kabarnya nopo antain jangan berikung berikung jadi ngomong kalian ini ya Oh, cucuk-cucuk gua, kena ening macan ini.